selamat menikmati agar bisa menjadi kekasih Rasulullah apakah boleh menikah lagi karena saya janda namun takut terjerumus ke sini baik ya subhanallah berhijrah ya itu tentu sering kami sampaikan berhijrah itu bukan satu hal yang mudah tapi itu adalah satu kemuliaan berhijrah itu ya tentu menuju kepada kemuliaan, kalau hijrahnya para sahabat nabi dulu ya dengan berpindah tempat dari lingkungan yang disitu kuat dengan kekafirannya, menuju ke satu lingkungan dengan tujuan untuk menjaga agamanya, kan tapi hijrah kita saat ini yaitu hijrah dari kemaksiatan menuju kepada kemuliaan dan kita semua ini adalah pendosa, kita adalah orang yang kadang sering melakukan dosa dan kesalahan maka memang berhijrah ini harus menjadi satu keharusan bagi kita dan paling penting untuk bisa berhijrah adalah kita menyadari kesalahan kesalahan kita dulu untuk bisa benar-benar kita bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah ya tentu tidak akan kita mampu bertaubat dengan sesungguhnya kecuali kita menyadari dosa-dosa dan kesalahan kita kayak orang kalau pengen sembuh dari sakit tidak akan dia ada usaha untuk berobat kecuali dia tahu penyakitnya semakin dia tahu besarnya penyakitnya maka semakin dia berusaha bagaimana caranya untuk sembuh seperti itulah kalau kita sadar jadi artinya dimulai dari insaf kesadaran bahwa dan tidak mengentengi dosa mengentengi dosa atau mengenteng-entengi dosa atau meremehkan dosa si kecil apapun karena kita tidak tahu bisa saja dosa yang kita remehkan ternyata bisa menjadi sebab kita terjerumus ke dalam terapakah Allah semoga Allah mengampuni hanya artinya kadang banyak orang terpleset itu kadang ada orang itu kadang menganggap hijrah itu kalau sudah ngelakuin dosa besar kalau dosa kecil tidak usah hijrah itu salah jadi jangan meremehkan dosa Allah bisa mencabut hidayah seseorang hanya karena meremehkan orang lain bisa itu kan padahal mungkin kadang sebagian orang menganggapnya dosa itu kayak zina, bunuh, merampok apa yang kayak gitu gede-gede padahal terkadang Allah bisa mencabut hidayah seorang karena meremehkan dalam kisah yang dicadar oleh Rasulullah seseorang ahli ibadah yang dia adalah ahli ibadah gak pernah maksiat selalu beribadah kepada Allah ternyata tercabut hidayahnya karena meremehkan pereman pasar lihat jadi hidayah itu begitu mudah dicabut oleh Allah artinya bagi siapa bagi orang yang merendahkan dosa bagi orang yang sering merendahkan orang lain ya itu ya karena jadi hal-hal seperti itulah yang kita sadari jadi jangan merendahkan dosa artinya jangan menganggap ah ini dosa kecil jangan mempetak-petakan dosa besar-kecil besar-kecil enggak dosa ya dosa artinya disaat kita tidak bertobat karena dosa besar bisa menjadi hilang jika kita tobat sungguh-sungguh kepada Allah jadi dosa kecil yang ditumpuk-tumpuk itu bisa menjadi sebab kita masuk neraka intinya ya gitu loh artinya jangan meremehkan disaat melakukan dosa besar segera bertobat kepada Allah disaat melakukan dosa kecil pun kita tetap bertobat kepada Allah memohon kepada Allah dengan permohonannya seorang pendosa artinya memohon kepada Allah itu dengan menghibah kepada Allah dengan apa ya merendahkan diri kita bahwa yang bisa mengampuni kita hanya Allah bahwa yang punya ampunan itu adalah Allah jadi hidayah adalah milik Allah jadi menghibahlah kepada Allah karena Allah itu senang mendengar rintihan hambanya yang bertobat jadi makanya kan Umi pernah cerita bagaimana Nabi Musa itu pernah bertanya kalau ada seorang hamba yang berdoa dan dia adalah ahli ibadah ahli sholat ahli puasa itu apakah kau bagaimana kau menjawabnya ya Allah maka Allah jawab lah baik lalu jika ada seorang pendosa berdoa kepadamu berdoa kepadamu apa yang kau jawab ya Allah lah baik lah baik lah baik Allah jawab tiga kali akhirnya Nabi Musa berkata Ya Rasulullah kau jawab pendosa dengan tiga kali jawaban dan orang ahli ibadah dengan satu kali jawaban maka dijawab oleh oleh Allah berfirman kepada Nabi Musa karena seringkali orang yang ahli ibadah ketika berdoa kepadaku mereka mengandalkan amalnya tapi para pendosa yang berdoa kepadaku berdoa disini maknanya bukan orang pendosa minta sesuatu ya berdoa disini maksudnya memohon ampunan kepada Allah jadi maksudnya para pendosa disini dalam memohon ampunan kepada Allah mereka itu mengandalkan keagunganku mengandalkan kemurahanku kata Allah jadi itu lihat subhanallah jadi kadang dan memang kita akui kadang kita sering gitu gitu loh kita ini kalau lagi banyak amal itu doa sama Allah itu kayak-kaya ngatur Allah sehingga kalau doa kita gak dikabul itu kita tuh ngomel Allah udah sholat sih gak dikabul-kabul gitu jadi kayak kita kadang dengan amal baik kita tuh kita jadi sering menuntut Allah kayak-kaya kalau sudah kita ibadah Allah tuh harus ngabulin dong mau kita kan kurang ajar kita itu lah tapi ahli orang yang rasa pendosa maksudnya disini mengatakan makna pendosa ini orang yang merasa dirinya berdosa lalu memohon kepada Allah jadi memohonnya dia tuh dengan rasa takut gitu kan ya Allah pantas takut menghadap kepada pantas takut minta ampun aku tuh banyak dosa gitu jadi benar-benar kita aku gak punya amal kita benar-benar mengandalkan kepada kemurahannya Allah itulah yang menjadikan ini makanya kisah ini jangan disalahpahami jangan gara-gara oh berarti kalau pendosa doanya lebih dikabul sama Allah bukan maksudnya seorang pendosa ketika dia memohon kepada Allah tentu dengan menyadari dosa-dosanya serta itu kalau meminta pun lihat meminta ampun ya Allah aku mohon ampun tapi sebenarnya aku gak pantas dosaku terlalu banyak atau mungkin di saat dia punya hajat pun dia akan tahu sadar di seorang yang pendosa atau akan dia sadar diri maksudnya dia ketika minta ya Allah aku tuh gak pantas untuk meminta dosaku terlalu banyak jadi benar-benar dia gak ada sesuatu yang pantas untuk dihadapkan kepada Allah tapi dia tahu Allah maha pemurah jadi mengandalkan kemurahannya Allah seperti itulah cara kita berdoa makanya adab kalau berdoa jangan ya Allah aku pengen ini pengen itu pengen ini pengen itu jangan itu dulu bertahubah dulu ya Allah ampuni ya Allah dimulai dengan memohon ampun kepada Allah ampuni ya Allah dosa-dosa aku banyak ya Allah baru nanti kita minta ampunan untuk orang tua untuk guru-guru kita untuk anak-anak kita untuk keluarga sahabat dan sebagainya baru setelah itu kita mohon ya Allah berikan kepada kami hidayah ya Allah terus apa hajatnya kalau emang kita butuh hajat dunia gak ada masalah kepada Allah kita bebas meminta kok minta hajat tapi setelah kita mulai dengan pengampunan dulu minta ampun dulu itu langkahnya stepnya seperti itu gitu loh jadi jangan langsung mentang-mentang habis sholat katanya sholat kalau doa setelah sholat dikabul ya Allah minta ini itu ini itu kan adabnya gak ada baik kembali kepada tadi yaitulah hijrah tentu tidak mudah untuk berhijrah menuju kepada kebaikan cobaannya banyak karena maksiat itu karena apa al-jannah itu Allah masyarakat jadi jadi kayak apa di hijab ya jannah itu bil makareh jadi di hijab kayak ditutupi surga itu dengan dengan hal-hal yang berat sedangkan kalau yang namanya neraka itu benar-benar dihias dengan dengan apa namanya dengan dengan syahwat sampai dikatakan seperti itu jadi memang al-jannah itu hufat bil makareh al-jannah itu hufat bil makareh jadi surga itu diliputi dengan makareh itu hal-hal yang kita gak suka tapi kalau hujibat il nar bisyahuah wah hujibat il hujibat il nar bisyahuah wah hujibat il jannah bil makareh jadi riwayat lain seperti itu jadi sedangkan jadi kalau di hijab surga itu dengan dengan makareh dengan hal yang gak senang dan di hijab neraka itu dengan sesuatu dengan sesuatu yang kita tuh suka itu sudah memang sudah hukum alam sunatullahnya memang seperti itu sehingga coba bandingkan surga dengan neraka subuh-subuh suruh bangun kalau kata yang kalau yang menuju neraka mah enakan tidur narik selimut ya tambahnya apalagi malamnya begadang udah tinggalin sholat subuh neraka syahwat dan emang kita pun jangan dikatakan orang yang sholat itu gak ada syahwat untuk kesana ada aslinya mah kalau kita suruh bangun malam itu berat pengennya mah narik selimut tidur lagi cuma kadang keimanan menjadikan kita tuh ngelawan itu semua ngantuknya sama ngantuk punya ngantuk juga capek juga punya capek juga demen sama selimut apalagi subuh-subuh pas musim dingin hujan-hujan lagi ya sama orang yang memang memaksakan dibangun pun punya rasa itu cuma dilawan itu jadi gak enak emang yang namanya surga tuh gak enak Ramadan ntar lagi masuk nih ada orang yang neraka enak aja makan siang-siang apalagi kalau di bulan Ramadan tuh rasanya makan siang tuh lebih enak daripada makan daripada hari-hari lainnya setan ini mau dibuat seperti itu tapi bagi ahli surga bagi orang yang menuju surga bertahan dia puasa padahal di depan dia ada makanan dia bertahan tetap puasa ya seperti itulah jadi yang namanya surga tuh gak enak maksudnya untuk menuju ke sana tuh berat ujiannya banyak makanya seperti itu akhwat yang dimuliakan Allah SWT tapi niat Anda itu luar biasa punya keinginan untuk berhijrah itu luar biasa minta kepada Allah untuk dijaga setelah itu cara untuk menjaga gimana perkumpulan yang benar Anda tidak akan bisa hijrah kecuali sudah hijrah perkumpulan kalau selama ini yang menjadikan Anda sebab bermaksud ada perkumpulan Anda maka hijrah lah dari perkumpulan tersebut dan juga ibarat mungkin grup-grup di Whatsapp yang itu menjadikan kadang mungkin ya Anda tergoda untuk ya itu tinggalkan itu semuanya hijrah begitu jangan pengennya hijrah saya pengen hijrah baik tapi teman yang ngajak tetap aja kumpul di situ balik lagi karena seorang itu mengikuti agama temannya setelah itu apa setelah itu kalau memang sudah perkumpulan Anda sudah mulai baik dan sebagainya maka terus caranya pengen mengikuti Sayyidah Fatimah kenali 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 syariat Anda kenali syariat yang dibuat oleh Rasulullah kenali Rasulullah kenali orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad itu berusaha kita belajar cari tahu tentang syadar jangan salah dalam milih guru salah milih guru celaka lagi pengen hijrah malah ibarat keluar dari lobang buaya masuk ke lobang ke lobang ya ke lobang ya ke lobang singa jadi ibaratnya sama aja jadi gak sama juga makanya jangan salah memilih guru karena ada orang pengen hijrah akhirnya salah milih guru masuk akhidah sesat ya sama aja bohong sesat lagi nanti jadi gitu jadi jangan salah memilih guru jadi kenali jangan mengenali syariat maka nanti akan semakin mudah kita dalam menjaga diri kita menjaga kemuliaan kita seperti itu kalau tadi janda pengen nikah gak ada salahnya siapa yang larang janda menikah boleh tapi asalkan cara memilihnya benar dan kalau memang anda punya hajat menikah maka menikah pun harus jadi wajib tapi caranya yang benar jangan artinya jangan sampai merendahkan diri anda dan memang harus semakin menjaga karena mungkin menjadi janda itu berat pandangan orang ini semuanya berat artinya anda harus lebih hati-hati dan mungkin apakah anda janda bercerai atau meninggal wallahaklam yang jelas anda adalah seorang janda kalau memang intinya anda mungkin janda meninggal maka anda usah ragu untuk menikah lagi kalau memang selesai masa idda anda dan anda punya calon yang misalnya bisa menjadi imam anda atau kalau memang anda adalah janda karena bercerai maka ya anda belajar dari dulu perceraian pernikahan anda terlebih dahulu sebab-sebabnya menjadikan pernikahan anda tidak langgel maka jangan sampai nanti itu terjadi lagi kalau dulu karena suami saya gak baik berarti sekarang anda caranya jangan sampai milih suami yang gak baik lagi artinya berarti dalam proses memilih hati-hati kalau dulu sayanya gak baik berarti berubahlah sekarang supaya anda jangan sampai tidak baik lagi ketika nanti anda masuk ke dunia pernikahan jadi seperti itu baik yang tadi jadi yang tadi akan juga ada segera insya Allah ini diberikan Allah berikan kemudahan Allah pertemukan dengan pasangan yang soleh yang akan menjadi sebuah kebahagiaan di dunia dan di akhirat Allah segera Allah segera bukakan pintu halal untuk anda Allah tutup dari pintu pintu haram Allah alam bishu'ala